Selamat siang dan selamat berjumpa kembali dengan saya Henda Iskandar dari tim kunjungan rutinitas Asia Arsitek. Terima kasih telah menonton! Rumahnya Ibu Viti, tepatnya itu di daerah kloster di daerah BSD. Baru saja berlalu saya naik ke tangga sana, saya ngecek kolom-kolom itu sesuai dengan gambar kerja. Nah disini ada beberapa kolom yang saya cek, diantaranya ada kolom P1, ada K1, ada K2, juga ada KP atau kolom praktis. Nah ini sudah saya cek sesuai dengan gambar. Berkisar K1 itu 35 x 25 cm. Di sini tadi, di sini juga ada kolom praktis itu 25 x 150 atau x 15 cm. 25 x 15 cm kolom praktis. Dan di kesempatan siang hari ini, ada beberapa pekerja yang sedang beraktifitas, diantaranya lagi mempersiapkan buat kolom tambahan. Yang rencananya di sini tidak ada kolom tambahan, namun baru saja berlalu ada penambahan kolom. Ada tiga titik, satu di sebelah pojok belah kiri saya, yang satu ada di tengah, yang satu lagi ada di pinggir sebelah kanan saya. Nah Pak Miarsa, bangunan ini perlu diketahui juga sudah berjaran kurang lebih satu bulan yang lalu. Bahkan, pengecoran, penggalian pun saya mengawali bangunan ini. Ketinggian, kedaleman coran, kedaleman galian itu 150. Itu dari tanah permukaan atas ke bawah itu 150. Plus ditambah 50 cm dari titik 0. Artinya kurang lebih punya kedaleman fondasi bangunan rumahnya Ibu Piti ini. Itu kurang lebih 22 meter maksud saya. Ketinggiannya 2 meter. Dan punya tapak atau cakar ayam itu 90 x 90 tingginya x 40 cm. Itu punya tapaknya. Dan di sini ada yang namanya K1, K2, K3. Sama seperti yang tadi saya bilang, di depan ada tambahan itu kolom satu semua. Nah, saya akan menjelaskan tentang perbedaan kolom K1, K2, dan K3. Bahkan ada kolom praktis. K1 adalah memikul beban yang paling banyak dari keseluruhan bangunan. Nah, K2 itu membantu dari mana kekurangan-kekurangan untuk menyetut balokan atau peladak, makanya pakai K2 atau kolom dua. Artinya beban itu tambahan. Nah, kolom praktis adalah kolom untuk mengikat di antara sambungan bata dengan bata. Itu biasanya kolom praktis itu, dia berposisikan biasanya itu ada di pojok. Karena ada pertemuan antara bata dengan bata. Dan ada juga karena bentangan antara pasangan hebel atau bata dia terlalu jauh, lebih daripada 3 meter, maka di situ ada kolom praktis. Kenapa disebut kolom praktis, pemirsa? Nah, dalam arti praktis di sini, kita bisa menampatkan di mana saja yang kita butuhkan dan yang kita mau. Itulah praktis. Akan tetapi, kolom permanen itu tidak bisa diganggu-gugat dan tidak digeser ke titik satu ke titik yang lain. Karena itu sudah sesuai dengan aturan. Nah, ada perencanaan penggeseran itu pun harus terlebih dahulu diberitahukan ke pihak pembuat gambar. Seperti yang Anda lihat di belakang saya, itu ada Kak 1, Kak 2 itu sudah permanen. Sudah tidak bisa digeser-geser lagi. Nah, pemirsa, di kesempatan siang hari ini juga saya akan memberitahu Anda bahwa bangunan rumah Ibu Peti ini rencananya di bagian halaman ini ada sebuah karpot ukurannya kurang lebih dari samping kiri ke kanan, itu 5 meter. Majunya kurang lebih 4 meter di sini, nanti ada kolom, makanya sekarang lagi dikerjain, lagi sedang mengerjakan, bikin galian untuk kolom, plus nanti di sini untuk kolom karpot, seperti yang Anda lihat. Nah, bangunan Ibu Peti ini adalah salah satu rumah tinggal dan konsepnya minimalis, itu ada tiga lantai. Ya, rencananya, nah ini baru sampai lantai dua, nanti di situ para pekerja sedang mempersiapkan begistingan untuk balokan lantai dua. Seperti yang Anda lihat, sudah ada potongan-potongan triplek buat begistingan. Dan untuk lantai dua, karena di sini ada pertambahan struktur atau kekuatan, maka untuk lantai dua rencananya, kolomnya itu mau memakai beton 16 mili. Semua, sekelilingnya. Yang mana ada kolom, di situ ada bel 16 semua. Dan perlu diketahui juga bahwa semakin besar beton yang kita pakai, artinya semakin besar kekuatan. Dan itu pun tidak menunjang. Semakin dalam fondasi, semakin lebar fondasi, artinya semakin kokoh dan kuat bangunan. Sebetulnya, bangunan ini tidak terlalu luas. Mempunyai kapasitas bangunan lebar ke belakang, ke samping maksud saya, itu 9 meter. Dan ke belakang 6,50 cm. Jadi, bangunan ini tidak terlalu lebar, tidak terlalu panjang. Namun, strukturnya luar biasa, sangat kuat sekali. Kenapa? Karena Asia Arsitek itu mengeluarkan struktur atau membuat struktur itu tidak permanen, Pak Biar Suha. Ingat, tidak permanen. Itu bersekala, artinya berencana. Misalkan kita bikin satu bangunan, satu lantai. Tapi Asia Arsitek sudah mempersiapkan struktur untuk dua tingkat, Pak Biar Suha. Makanya, besar-besar. Jangan khawatir. Anda yang penting, kuat untuk pembesiannya. Itu saja. Nah, Pak Biar Suha, seperti yang Anda lihat juga, di sana sudah terbentuk. Ada ruangan kamar mandi, ada kamar tempat tidur, sebelah sana, belah kiri. Di sini. Nah, kurang lebih, sudah hampir finish untuk ke Daklan T2. Sebelum itu, Pak Miarsa, saya tadi sudah menguraikan. Pembesar kolom sudah saya cek, sesuai dengan gambar kerja. Juga, tapak kemarin sudah saya juga kontrol sebelum dikubur, sebelum ditutup dengan corak. Dan seperti ini hasilnya. Nah, Pak Miarsa, tadi saya membicarakan atau berbicara tentang struktur kolom. Tapi sebelum struktur kolom, itu ada yang namanya pondasi. Atau tapak. Atau mungkin bahasa proyek itu cakar ayam. Nah, punya Bupiti ini, punya cakar ayam yang sangat luar biasa. Walaupun luas bangunannya tidak begitu besar. Kedaleman, pondasi itu 150 cm plus 50 cm. Karena harus naik dari permukaan tanah, jadi ke titik 0. Jadi kurang lebih, ukuran pondasi itu kedalamannya 2 meter. Dan punya luas galian, itu luas kolom. Maksudnya luas cakar ayam atau tapak itu 90 x 90 x 50 cm. Jadi cukup kuat sekali, Pak Miarsa. Cukup kokoh sekali. Jadi ada beberapa titik. Ada juga yang K1. Itu agak sedikit kurang. Tapi kalau yang namanya pondasi, itu semua sama. Kedalamannya sama. Kemarin sudah saya cek dari awal penggalian. Sampai mau penguburan pengecoran. Itu saya ikuti terus. Nah fungsinya, tapak itu adalah untuk menjaga supaya bangunan ini jangan goyang. Lebih dalam lebih bagus, lebih besar juga itu lebih bagus. Yang luar biasanya lagi, sudah dalam. Lebar pula, punya kotakan galiannya. Atau kalau apa, tapaknya. Tinggi pula, diameternya. Juga betonnya yang menunjang, Pak Miarsa. Seperti yang Anda lihat di depan saya. Ini ada beton, beton ulir. Itu 16 mili. Nah itu cakarnya semua. Bahkan steknya pun pakai beton 16 mili. Seperti yang Anda lihat. Ini bahannya masih ada di depan saya. Jadi untuk kedalaman, kekuatan rumahnya Ibu Piti tidak diragukan lagi, Pak Miarsa. Karena saya sendiri yang mengawasi dari nol. Nah untuk selanjutnya, saya akan mengajak Anda. Saya akan berbincang sedikit saja dengan Mandor yang salah satu penang jawab bangunan ini. Saya akan menanyakan kepada beliau, untuk rencananya setelah hari ini, mau mengerjakan apa lagi? Nah Pak Miarsa. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya mau berbincang-bincang. Minta waktunya sama Mandor sekaligus penanggung jawab di rumahnya Ibu Piti. Atau boleh dikatakan pemborongnya nih. Di samping saya kebetulan sudah ada. Selamat siang, Pak. Dengan Bapak siapa nih? Jumat. Dengan Bapak Jumadi, Pak. Saya mau tanya, hari ini sedang mengerjakan apa aja? Untuk hari ini untuk mengerjakan syakar ayam tambahan. Syakar ayam tambahan. Kenapa ada tambahan? Ada penambahan. Struktur. Sama pasang seluruh karpot. Oh iya. Nah Pak Miarsa, saya bisa memahparkan ulang. Jadi di sini ada penambahan kolom. Dan di sini ada penambahan syakar ayam. Ada tiga biji sekaligus nanti untuk penambahan karpot. Yang karpot. Nah, hari ini ada yang kerja berapa orang? Enak. Ada enam orang bekerja. Itu terdiri dari yang gali mungkin, yang bikin begisting ya. Nah terus rencananya, sambil yang ini gali, terus untuk hari ini ke depan, besok atau lusa, mengerjakan apa dulu, Pak? Untuk pemasangan ring palak untuk lantai dua? Untuk lantai dua, berarti pemasangan begistingan dan mempersiapkan balokan untuk lantai dua ya. Ya, mungkin untuk sementara juga besinya juga belum dikirim ya Pak ya. Jadi, belum ada yang motongin, belum ada yang bikin persiapan tulangannya atau sengkangnya, belum ada ya. Nah, sementara kalau saya lihat bangunan ini baru aja 0,10 persen. Kalau menurut saya, karena ini sudah berdiri, apapun alasannya ini sudah berdiri dan tinggal nanti punya pasangan di atas itu ada namanya ring balok atau balokan untuk naik ke lantai dua, Pak ya. Pak, kira-kira untuk ke depannya itu, Bapak punya planning berapa bulan selesai bangunan ini? Sekitar 6 atau 7 bulan. 6 bulan atau 7 bulan ya, baru ini selesai ya. Kalau boleh tahu, Pak? Pak, dengan mengerjakan pasangan Bata ini, pasangan Bata dengan Hebel, kira-kira cepetan mana? Cepetan Hebel. Cepetan Hebel. Nah, kalau kesulitan? Kesulitannya jelas Bata Merah lah yang jelas. Bata Merah ya? Kalau untuk kekuatan jelas Bata Merah atau Hebel? Bata Merah. Bobotnya juga, Pak ya? Iya, Bobotnya juga berat Bata Merah lah. Pak, jadi gini, saya dari tim kunjungan rutinitas dari Asia Arsitek, sekali lagi nanti, untuk episode ini, kali ini, ini yang pertama. Nanti ada lagi session kedua, Pak. Mungkin nanti ada pengocoran dan perakitan dak di atas. Boleh kan, Pak ya? Boleh. Boleh. Terima kasih kalau begitu, Pak Jumadi, atas waktunya, dan selamat jumpa kembali. Nah, itulah, Pak Biarasa. Saya tadi sedikit berbincang-bincang mengenai pekerjaan hari ini juga yang akan datang. Dan juga perlu diketahui bahwa hari ini ada pekerja kurang lebih gabungan antara kenaik sama tukang, itu ada enam orang pekerja. Nah, mudah-mudahan semoga rumahnya Ibu Piti, juga semoga sama Pak Jumadi ini sukses terus. Ya, proyeknya ada terus, dan saya pun bisa kunjungan. Inilah pengalaman saya untuk belajar di bidang bangunan. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebelum itu, saya ingin mengajak Anda, atau ingin memberitahu Anda bahwa, bagi Anda yang sudah bergabung di acara ini, Anda ikutin terus video-video kami dan acara-acara kami berikutnya. Yang videonya ada di sebelah kiri bagian atas. Bagi Anda yang belum bergabung, silakan Anda like, lalu Anda komen, dan jangan lupa subscribe, lalu tekan tombolnya, untuk memudahkan Anda mengikuti acara-acara dan video-video kami berikutnya. Juga saya sarankan bagi Anda yang ingin dan yang berminat untuk desain, silakan Anda link di website Asia Arsitek, yang websitenya ada di bawah ini, ini sudah lengkap, ada nomor telepon, ada alamat. Silakan, sekali lagi, jangan ditonton terus. Anda like, komen, subscribe, lalu tekan tombolnya. Jangan ditonton terus. Komen, komen. Terima kasih atas kebersamaannya, dan salam jumpa. Selamat berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan yang berbeda. Terima kasih. Selamat menikmati.